hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Alhamdulillah hari ini kita kedatangan barang teman-teman jadi hari ini forwarder kita ngabarin kalau untuk barang charging file charging portable dan rufboknya untuk air ini sudah tiba teman-teman nah ini lihat mobilnya udah tiba tadi ambil barang Alhamdulillah hujan-hujanan teman-teman Hai eh jadi buat teman-teman yang pada kemarin pada beli ya ini sekarang kita tinggal kirim-kirim aja ya kita cuma datangin kemarin cuma dua lusin aja tapi sisa paling tinggal empat piscis teman-teman tadi kita lihat di apa di pembukuan teman-teman di kantor tinggal empat piscis aja jadi mohon maaf ya kalau enggak kebagian teman-teman ya Oke sip lurus sip Oh cukup Oke teman-teman barang sudah tiba nanti kita coba buka ya kita unboxing lah gitu ya kita unboxing ya oke oke teman-teman kita buka ya kita buka dulu nih Oke semoga enggak basah semoga enggak basah teman-teman ininya perlu dibuka ngarin ini ini cover ini nggak perlu ya Hai atau bisa kali di get dong kan Oh enggak basah di barangnya aja kali ditarik ini bisa coba-coba coba-coba geser lio-geser lio coba yoo wah ini kayaknya rufbok nih teman-teman ini kayaknya rufbok ya oke memang rufbok ini kita datangin khusus untuk RIV punyinya Gameboy teman-teman cuman eh apa ya dalamnya tuh kita masukin charger gitu jadi buat menghemat volume packing teman-teman eh coba lihat lagi yang lainnya hati-hati aman Ren Alhamdulillah aman teman-teman bawahnya aman nggak soalnya tadi kita memang hujan teman-teman tapi ya Alhamdulillah yuk sini yuk pastrak yuk bawah yuk oke ini rufbok yang kedua itu rufbok yang ketiga teman-teman aman teman-teman sip sip Alhamdulillah aman atasnya yuk sip awah jati-jati oke nah ini chargingnya teman-teman jadi buat teman-teman yang pada order Alhamdulillah barangnya sudah tiba hari ini dan insyaallah sore ini juga kita kirim-kirim ke teman-teman ya karena memang teman-teman sudah nungguin lama kemarin kita cuma datangin 24 PC saja eh nanti kita langsung kirim-kirim ke teman-teman nih ini ada 24 PC charging eh 24 PC charging portable dan 12 PC charging file ya tapi yang charging file kayaknya tinggal 2 unit sisanya sedangkan yang portable tinggal 4 unit aja teman-teman jadi kayaknya udah habis ya eh tinggal sedikit lah intinya teman-teman buruan aja kalau yang pada minat gitu teman-teman oke gitu dulu kita coba nanti unboxing ini biar teman-teman prepare-prepare dulu ya karena masih banyak daripada pinjolnya kelamaan nanti teman-teman oke teman-teman ini kita lagi unboxing kita cek-cekin satu-satu kelengkapannya dulu ya sebelum kita tes tesin nanti ini Om Randy bagian buka-bukain ini Om Iqbal bagian yang inspeksiin oke itu type 2 ya type 2 yang Om Dodi lagi milah-milah tuh milah-milah juga oke teman-teman ini dulu nanti kita coba apa tes tesin satu-satu juga ya sebelum kita kirim karena emang ini bareng datang langsung kita kirim aja biar teman-teman bisa pasang di rumah biar cepet juga gitu teman-teman oke saya penasaran sama roof box nya saya juga pengen pasang di air ev kita roof box nya seperti apa nanti hasilnya ya teman-teman nanti tunggu aja ya oke teman-teman ini kita lagi unboxing roof box nya ini coba yuk ya angkat yuk roof box nya agak tipis ya memang kita cari apa minta yang tipis taruh bawasan aja lo kali ya pas box box jatuh yuk kardusnya jatuh ya ya oke alhamdulillah aman ya semoga enggak ada yang pecah oke plastiknya biarin aja dulu di dalam sini tuh ini ada kuncinya coba kuncinya di mana coba ada kuncinya itu mungkin baut-baut kali ya coba cek dulu kan ada kuncinya di mana balong sebelah sana kayaknya balong sebelah situ kuncinya oh sebelah situ kuncinya kanan kiri ada kunci sih setahu saya ada ya itu nya ada kuncinya nempel di sini nggak ada oh di situ oh di sini ya oke kuncinya ambil dulu aja buat buka soalnya di dalamnya ada charging ya kita selundupin di sini maksudnya biarin ini sih biar apa namanya biar oke kita lihat yuk dari sini aja dari sini dari sebelah sini aja biar bisa videonya dari sebelah sini nih dari sebelah sini ya ini beda apa aja dipasah yuk oh ada kunci lagi tuh nah itu mungkin yang satu memang buat kunci ini apa roof racknya nah satu buat roof racknya ya kita coba yuk enggak plastiknya dulu enggak enggak satu doang bisa sebelah kayaknya bisa plastiknya aja kalian gangguin nah oke coba ada tadi diangkat aja chargingnya sip nah itu apanya tuh coba lihat agak kesehatan ini videonya dialingin sama badan kamu nih nah cakep ini 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 produk untuk anak-anak wali nih teman-teman ini untuk almas nih ini apa namanya tuh chip power tuning awas basah-basah nah dibongkar dulu itu chargernya awas basah ya itu apanya tuh tiang tiangnya ya itu keluarin aja coba dibuka dulu dong oke oke memang kita masukin charger juga di sini biar ini kemarin ini juga ada charger juga di sini ada 4 biji kalau nggak salah oke teman-teman nanti kita review ya ini racknya seperti apa saya mau pasang dulu di mobil i review itu seperti apa apa itu bang yang portable ya yang itu portable juga portable juga oke jawis sip oke ini ini itunya ya ini racknya teman-teman ini crossbarnya ini crossbar ini crossbarnya ini apa cari oh ini buku panduan nih teman-teman ini buku panduannya lah ya wah tulisannya Cina semua ya malu namanya juga barang Cina hehehe oke masukin aja nih oke oke kita buka lagi yang satu lagi teman-teman kita buka yang ini dulu ya ini karena di sini juga banyak charger juga nih oke kita bongkar-bongkar dulu teman-teman nanti kita update lagi ya oke teman-teman ini kita mau buka yang kedua ya ini yang pertama tadi itu yang kedua ini roofboxnya tapi dalamnya memang ada charger dan peralatan yang lain juga sih ini wah itu dia teman-teman tuh ini ini kapasitasnya emang 3 tool tunggu loh ini kapasitasnya 300 eh 400 liter teman-teman 400 liter itu bisa muat itu tuh luat charger ada spot racknya apa namanya tuh roof bar nya rock apa roof bar nya terus habis itu eh crossbar ya terus apa lagi tuh udah keluar dari sini coba coba ini ini tuh spare part teman-teman ini spare part spare part ini charger ini charger nya terus dulu aja ya itu charger nya tuh charger nya udah banyak banget tuh teman-teman kita datangin banyak ada 40 oke nah sini sini tuh dot nah ini teman-teman nih saya juga datangin ini ini namanya bsd atau bsm ini blind spot monitoring system jadi blind spot monitoring ini bisa kita pasang di seperti ini tuh ya kalau teman-teman tahu ini kan ada apa kaca mirror di sini nanti ngasih tahu kalau misalkan ada mobil atau motor yang posisinya blind spot lah intinya gitu ya mungkin teman-teman tahulah kalau di mobil-mobil fasilitas mobil-mobil premium kan suka ada itu yang seperti ininya tuh ini kita datangin juga karena saya kemarin karena IRV itu blind spot nya tinggi banget ya blind spot nya itu dia kalau lagi di petigian tuh mau belok ambil ke kanan gitu itu suka nengok ke belakang itu agak susah makanya saya datangin ini saya mau pasang juga nanti ini banyak juga saya datangin ini oke sekarang yang ketiga ya ini charger nya kita lagi inspeksi dulu charger charger nya oke oke tinggal satu lagi ya tinggal satu lagi ya teman-teman oke barang terakhir kita angkat roof box nya wah berat ini banyak charger sama yang lainnya nih oke yang ketiga ya ini slim ya teman-teman ini kita apa namanya roof box nya ini slim tuh lihat roof box nya slim ya emang aksesoris nya gameboy sih gitu jadi ariv apa gsiv yang gameboy oke kita buka dulu kuncinya ada udah udah gak apa-apa lah udah ada apa aja di dalam oke charging ini ini spare part untuk charger nya teman-teman ini spare part charger saya datangin juga oke ini bsm bsd bsm bsd bsm bsd oke udah 5 ya memang kita datangin 5 doang sih oke betul sudah habis habis ya nanti kita coba cek-cekin lagi ya sekarang waktunya kita test-testin teman-teman kita test-testin oke oke kita mau test-testin charger dulu nih teman-teman karena banyak banget yang harus kita testin karena kita mau kirim-kirim juga jadi ya oke lah begitu aja dulu nih videonya ee barang hari ini baru datang buat teman-teman yang sudah pada nunggu lama ee nanti kita segera kirim ya ditunggu aja di rumah insya Allah sore ini kita kirim dan besok mungkin sudah sebagian ada yang sudah tiba gitu teman-teman oke sekian dulu videonya teman-teman kita mau cobain dulu satu-satu ini charger-nya karena banyak banget gitu ya nanti buat teman-teman yang pada mau apa ini wah ada satu lagi nih apa ya ini ya ini aku lupa coba dibukain apa ini ya baru gue mau tutup videonya nih teman-teman mau tutup videonya ternyata masih ada lagi satu lagi barang saya juga lupa ini apa barang apa ini coba dibuka aja dibuka 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 barang apa ini kok barangnya nggak ada ininya apa ya kira-kira suka ini oh enggak ini Tuhan apa namanya ecu power booster teman-teman expo bow tuh power booster coba yang itu ya satu lagi yang dua-duanya apa kan apa jangan-jangan sama ya semuanya saya lupa soalnya oh sama oke masukin lagi aja ini buat ecu tuning teman-teman oh sama tiga iya berarti oke sama nih tempel disini ya tolong tempel ini awas ini pengen bawahnya biar nggak nempel oke gitu aja teman-teman ini kita mau test-testin dulu barangnya terutama saya juga mau apa pasang ruboknya di RIV kita nanti hasilnya gimana teman-teman bisa lihat ya oke gitu dulu teman-teman video kali ini sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih